Kenapa lu? Ya itu juga bagian dari perang Ormas Gemel terhadap hal-hal itu. Gak boleh demokrasi harus didudukan di tatanan yang memang benar-benar utuh. Gak boleh terkontaminasi. Balik lagi dengan Dali Dero. Siap Bang Dero. Jadi ini ada sesi challenge di Dali Dero. Ini ada empat pertanyaan nih. Challenge apa? Tantangan. Challenge lah. Bahasa kerennya challenge, bahasa Arabnya tantangan. Jadi gue kasih pertanyaan empat. Kalau lu memang gak mau jawab karena pertanyaannya berat. Lu minum minuman halal itu. Tapi kalau lu mau jawab, lu gak perlu minum minuman halal itu. Siap gak nih mentalnya? Jadi lu disini sebagai orang GML ya. Sebagai orang GML di jawabannya. Sebagai orang GML. Pemirsa sebagai orang GML. Nah. Pertanyaan pertama. Membela yang bayar atau menerima sogokan? Tidak kedua-duanya. Minum. Minum ya? Waduh. Jadi itu sikap lu ya? Sikap. Sebagai orang GML. Dua-duanya itu gak beres. Karena ini kan organisasi seruadaya. Gak beres dua-duanya. Gak beres itu. Pertanyaannya itu. Karena kan gak boleh kita menerima sogokan, membela juga yang bayar. Gak boleh itu dilakukan oleh orang-orang yang dedik. Karena kalau yang hak memang benar, apapun resikonya harus dibela sampai ke apapun. Karena dedikasi kita sebagai orang suadaya memang harus bersikap tanpa pamri. Seperti itu. Tapi kalau mereka rasa terima kasihnya sebagai rezeki, ya terima-terima aja. Tetapi bukan bayar. Iya. Dan kita gak minta juga ya? Gak, jangan sampai minta. Gak boleh. Siap. Pertanyaan kedua, Y. Konsumen yang bodoh atau produsen yang royal? Konsumen yang bodoh. Kenapa? Di sana ada ruang pahala untuk kita edukasi supaya menjadi pintar. Luar biasa lu. Iya kan? Dan itu seringkali lu lakuin ya? Nah, justru itu tantangan yang paling nikmat kita sebagai orang suadaya. Pelan-pelan kita kasih pengertian. Gambarannya masih banyak memang konsumen yang seperti itu. Banyak itu Bang Dero. Sebagai tanggung jawab moral kita sebagai anak-anak bangsa. Iya, luar biasa GML ya. LPK SM dan GML. Pertanyaan ketiga. Nikita Mirjani atau Dinar Candy? Nah, ini saya milih. Nikita Mirjani. Urusan ini saya milih. Milih ya? Milih. Nikita Mirjani Bang Dero. Nikita Mirjani. Tegas ya? Hai, Nikita Mirjani. Siapa tahun nonton? Siapa tahun? Monologis ID ya? Ya, sepertahankan datang ke Dali Dero ya? Ya, sepertahankan. Hai, Nikita Mirjani. Bahkan mungkin jadi anggota kehormatan ini ya? Ya, maaf. Ini ya, nanyanya dua. Jadi Nikita Mirjani itu secara ini GML dengan dia ceplas-ceplos ngomong apa adanya, menurut lu gimana? Bisa nggak kira-kira kalau misalnya dia jadi simbol perlawanan gitu? Yang penting jangan melanggar hukum aja lah. Yang penting jangan melanggar hukum. Jangan melanggar hukum. Luar biasa. Kalau ceplas-ceplos itu, ini kan urusan akdi. Yang penting jangan sampai ada yang tersinggungan. Ya, oke. Jangan sampai melukai. Iya. Pertanyaan keempat nih. Siap. Ya. Untuk lu sebagai pribadi dan sebagai anggota GML. Tapi ini lebih ke pribadi lu ya. Siap. Oke. Menang jadi bupati, wali kota, atau gubernur, dibiayain cukong, atau kalah dalam pilkada, ninggalkan banyak utang hingga puluhan miliar. Ya orang gerakan nggak bisa jawab lah. Nggak bisa jawab ya. Nggak bisa lah minum itu. Itu mah ada politik-politiknya begitu. Kenapa lu nggak bisa jawab? Ya kan karena dua-duanya berbahaya lah. Kan yang ada fenomena sekarang orang yang penting gue dibiayain, gue megang jabatan. Kenapa lu nggak bisa jawab? Ya itu juga bagian dari perang Ormas GML terhadap hal-hal itu. Nggak boleh demokrasi harus didudukan di tatanan yang memang benar-benar utuh. Nggak boleh terkontaminasi. Dan kesempatan orang yang nggak punya duit pun dibuka lebar ya. Ya iya tuh kalau gitu mah jadi ngadu duit. Udah kayak judi aja ini. Jangan sampai ya pilkadanya nanti harus damai. Jangan sampai ada money politik. Terima kasih ini sesi top endernya luar biasa. Mudah-mudahan bisa. Yang luar biasa Nikita Mirjani yang saya jawab gitu ya. Nah tadi sesi top ender ya. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe Monologis TV. Karena Dali Dero hanya ada di Monologis TV. Siap. Wajib ini TV keren ini. Kita lanjut ke sesi hop and closing setelah yang berikut ini. Nah, ini di sesi hop and closing ya. Kan sudah berkeluarga ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus keluarga bagaimana melihat aktivitas lu di GML? Terutama istri dan anak. Kalau saya padanya aja, saya sampaikan bahwa bagi saya, GML itu bisa menjadi pekerjaan. Dan saya harus membuktikan juga kepada keluarga bahwa Ormas GML bagi saya adalah pekerjaan. Terus dari mana saya dapat rejeki? Itu kan selalu orang bertanya-tanya. Saya jawab, bagi siapapun yang mencintai rakyat dengan utuhnya, Tuhan sudah menciptakan jalan-jalan rejeki. Ada aja itu Bang Dero. Pasti ada aja. Dan istri menerima sampai sejauh ini ya? Istri sampai saat ini mendukung penuh. Mendukung penuh ya. Bagi kita ikut membela masyarakat itu jihan. Saya tanamkan ke anak-anak, bahwa ini harus menjadi perjuangan yang terus-menerus. Cintai Indonesia sebutuhnya. Tanpa syarat. Dan melalui GML lah itu. Lu buktikan di hadapan anak-anak istri. Saya sampaikan ke anak-anak istri, memang ini harus. Ke anak-anak istri, bahwa perjuangan untuk membela masyarakat sesulit apapun kita, kita harus semaksimal mungkin. Nah, terkait perjuangan. Anak istri kan tentu namanya manusia. Siap, siap. Pasti ada khawatirnya. Khawatir pasti. Tetapi saya bangun juga keberanian. Saya selalu yakinkan bahwa kalau saya lagi berhadapan dengan oknum-oknum yang diduga. Punya uang yang besar. Saya selalu meyakinkan mereka, seberapapun mereka punya uang tidak bisa membeli ini negara. Soal keselamatan lu seperti apa kekhawatiran istri? Keselamatan ini yang penting kita setiap malam kunci pintu aja. Itu aja? Itu keselamatan. Karena belum kebeli CCTV-nya. Urusan keselamatan itu bagi kita sebagai yang memang dedikasi di gerakan, semakin tinggi intervensi dari orang-orang dolin, itu puncak kenikmatan lho. Semakin tinggi. Jadi bagaimana perjuangan terhadap kebenaran itu adalah wilayah yang bagi saya adalah olahraga. Olahraga naluri. Itu ya? Itu. Oke, oke. Harus, karena, dan saya, saya lemparkan edukasi ini ke anak-anak saya. Jangan dibangun, jadi bangsa-bangsa penakut. Jadi anak-anak bangsa. Dan lu sampaikan langsung itu? Saya sampaikan, enggak bohong. Saya ajarkan. Berarti kan. Yel-yelnya juga saya ajarkan sama anak-anak saya. Berarti kan gini, misalnya ada anggota GML yang masih ragu soal ini segala macam. Apa pesan-pesan lu terhadap anggota GML yang masih dalam posisi itu? Coba lu jelaskan. Kalau yang masih ragu itu, tidak kami daulat jadi anggota. Jadi tidak ada. Jadi untuk jadi anggota ada tahapannya ya? Ada tahapannya. Ada kita yang disebut sumpah setia satu jiwa kita. Untuk bagaimana. Prosesinya ada. Ada, enggak sembarangan. Bahkan kami di salah satu DPD itu kami tarik. Karena kebanyakan orang yang daftar. Kenapa? Karena kita memang belum siap untuk memperifikasi calon anggota itu. Ketika belum siap, hentikan. Kata-kata, hentikan-hentikan. Luar biasa lho. Saya baru tahu ini lho. Iya. Ya, enggak boleh juga asal masuk. Asal-asal masuk aja. Dedikasinya ditempat. Bahkan pada waktu itu juga kita ada kan di klat bela negara juga. Bagaimana gitu kan. Berarti yang memang jadi menerima kartu anggota itu sudah melalui semua tahapan itu ya? Sudah. Secara mental, secara ini ya kan? Kesepakatan menjadi ormas itu seperti apa? Sudah. Mereka sudah membaca ikrarnya. Luar biasa. Ada ikrarnya di situ ya? Ada ikrarnya di situ ya? Ada ikrarnya di situ ya? Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan ini yang masih ragu makin yakin lagi ya kan? Iya. Yang sudah masuk makin maju lagi. Memberikan manfaat. Memberikan manfaat untuk orang banyak ya? Untuk orang banyak. Nah sekarang gini. Kadang-kadang orang ini kan masyarakat ini, rakyat ini minim akses sih. Iya. Misalnya dia ada persoalan atau segala macem ya kan? Nah sebelum kita tutup ya, coba lu sampaikan misalnya ada masyarakat atau rakyat yang ada masalah dengan siapapun terkaitan hukum apa, posisi ormas GML ada di mana dan kemana masyarakat itu mengadu dalam hal ini ke GML segala macem. Lu jelaskan. Kepada masyarakat Indonesia, masyarakat lokal di seluruh Indonesia. Dan Lampung khususnya ya? Lampung khususnya 15 DPD kalau di Kabupaten Tepusat kemarin. 15 Kabupaten Kota. Jadi kalau memang ada hal-hal yang memang mendolimi masyarakat, yang pertama jangan takut negara ini sudah mempersiapkan perangkat segalanya. Tinggal pertanyaannya mau berjuang atau tidak masyarakat itu. Kalau ada masyarakat yang mendolimi. Kalau toh kami dipercaya didaulat untuk diminta mendampingi. Insya Allah kami seluruh keluarga besar ormas GML masyarakat lokal Indonesia, kami siap membantu masyarakat. Tanpa syarat insya Allah. Kemana itu misalnya ada masyarakat atau rakyat yang mau didampingi oleh GML masyarakat lokal? Browsing aja. Ada kantor DPD-nya alamatnya, DPP-nya. Kalau di Kabupaten Lampung Selatan, di Komplek Hotel 56 Pajar. Kalau di Lampung Utara, Lampung Tengah ada. Silahkan. Ada grup Facebook-nya itu? Ada, grup Facebook ada. Apa namanya masyarakat? Keluarga besar ormas GML masyarakat lokal Indonesia. Jadi rakyat semua, pemirsa Dalidero yang menonton ini, silahkan sampaikan kepada seluruh rakyat. Di Indonesia Putun di Lampung khususnya, yang mau didampingi oleh GML masyarakat lokal. Silahkan browsing di Facebook-nya, ketik aja GML masyarakat lokal itu bakal ketemu ya. Ya, ya. Begitu. Terima kasih Kang Aik. Sama-sama Bang Delo. Selamat bertugas. Mohon maaf juga kalau ada kata-kata yang salah ucapan. Mohon maaf ke pemirsa ya, pemirsa. Ya, jadi terima kasih di tengah waktunya membela rakyat bersama teman-teman gemah masyarakat lokal Indonesia. Sudah mau datang ke studio Dalidero kali ini ya. Mudah-mudahan semakin dikuatkan. Amin, amin. Semakin luas dan semakin besar dan semakin bermanfaat untuk rakyat banyak. Amin, amin. Kang Aik. Salam untuk semua teman-teman DPP GML ya. Tabik pun. Tabik pun ya. Jadi, kali ini demikianlah Dalidero bersama Saifun Naim. Ya kan? Salah satu ketua divisi DPP Gemah Masyarakat Lokal Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Monologis TV. Karena Dalidero hanya ada di Monologis TV. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Keluarga Ormas Gemah Masyarakat Lokal. Wajib. Apa itu? Like dan subscribe. Oh iya. Terima kasih Kang Aik untuk arahannya kepada semua anggota GML. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tidak. Terima kasih. Tidak. Tidak. Terima kasih. Tidak. Tidak. Terima kasih.